Pemirsa Kementerian Dalam Negeri memanggil Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe terkait pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kepulauan Talaut Ellie Engelbert Lasut dan Mokhtar Arunde Parapaga. Dalam pertemuan itu, pasangan Bupati Terpilih mendesak agar Gubernur Sulut segera melantik sesuai putusan Kemendagri. Pertemuan ini dilakukan secara tertutup yang menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Ellie Engelbert Lasut dan Mokhtar Arunde Parapaga. Usai pertemuan, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe mengatakan tertundanya pelantikan terhadap Bupati Talaut karena ada kesalahan dari KPU yang meloloskan Ellie Tiga Periode. Sementara Bupati Terpilih Kepulauan Talaut menganggap tidak ada alasan bagi Gubernur untuk tidak melantik dirinya. Pasalnya, Gubernur sudah diperintahkan oleh Kemendagri untuk segera melantik secara sah. Ada putusan Mahkamah Agung bahwa yang bersangkutan itu kalau dilantik sudah tiga periode. Kita tahu persis bahwa Pak JK aja mau minta jadi tiga periode, MK tidak setuju. Bagaimana Bupati kita mau lantik tiga periode? Karena kami sudah ada keputusan MK, kami sudah ada surat keputusan KPU yang menyatakan bahwa kami calon terpilih dan harus segelah ditindaklanjuti untuk dilantik oleh Depdagri. Dan pihak Depdagri pun telah mengeluarkan surat keputusan untuk pelantikan serta perintah pelantikan.